Bantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa Resmi diusung oleh PDI Perjuangan sebagai calon gubernur Provinsi Jawa Tengah Andika memastikan bakal melanjutkan program para gubernur terdahulu di Provinsi Jawa Tengah Hal itu dia sampaikan saat ditemui usai mendapat surat rekomendasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDI Mienteng Hal itu disampaikan saat ditemui usai mendapat surat rekomendasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDI Mienteng Jakarta Pusat Senin 26 Agustus 2024 Selain itu dia juga ingin masyarakat Jawa Tengah bisa bekerja secara produktif dari segala sektor untuk mencapai pembangunan yang merata Terkait lawannya yang berasal dari Polri yaitu mantan Kapoldat Jawa Tengah Ahmad Lutfi Andika mengaku optimistis dan akan berusaha semaksimal mungkin Dia menyerahkan semuanya pada masyarakat yang akan menentukan pilihannya Rencananya pasangan Andika Perkasa dan Hendar Priyadi Mendaftar ke KPUD Jawa Tengah Hari ini selasa 27 Agustus 2024 Yang unggulan ini berbeda dari indikator ini Ya kita akan melanjutkan dari Pak Ardianto juga ada peningkatan Dari Pak Bidit Waluyo juga peningkatan Mas Ganjar juga Jadi kita punya beku untuk memastikan keberlanjutan peningkatan Peningkatan beberapa indikator statistik ini juga harus terus berada Yang jelas kita ingin melihat Jawa Tengah ini Sebagai masyarakat yang bekerja, produktif, makaryo Juga tapi beceh, beceh itu baik, benar Tapi juga harus menunggu Karena memang kita tidak bisa melakukan pembangunan apapun Atau meningkatkan apa yang harus ditekatkan dari masyarakat kita Tanpa bekerja sama dari semua sektor Semua level, bawah sampai atas Sampai diberi masyarakat Jawa Tengah Itu aja Pak, apa ini sepertinya memang kalau Ritualan atau apa? Kita hanya berusaha di masyarakat Jawa Tengah yang menentukan Ini ya Apa yang nanti di Jawa Tengah itu bakal melawat Polri? Pas Lutfi dengan nanti wakilnya Atau kalau ada calon lain dari partai penuh yang dibukung oleh partai lain Kita melihat mereka sebagai juga tokoh-tokoh Yang dipercaya, diberi tugas juga oleh partai-partai penuh Dan ini pasti akan memperkaya Memperkaya program bagi masyarakat pun juga memiliki pilihan yang begitu Terima kasih telah menonton!